Halo pemirsa, selamat datang di channel Info Fotografi. Nama saya Encecin dan hari ini saya akan bahas tentang Leica V-Lex V. Kamera ini adalah jenis kamera super zoom, artinya memiliki jarak vokal yang cukup lebar, rentangnya, dari 25mm atau wide angle sampai telephoto 400mm. Lensa ini memiliki bukaan yang cukup besar juga, yaitu f2.8 saat di wide angle dan f4 di super tele. Desain kamera ini menyerupai kamera DSLR, yaitu memiliki jendela bidik di bagian atas dan kemudian pegangan yang cukup dalam. Tapi bobotnya tidak seberat kamera DSLR pada umumnya, yaitu hanya 800 gram sudah termasuk lensanya, baterai, dan memori cut. Nah, lensanya ini tidak bisa diganti-ganti seperti kamera DSLR. Kamera ini dilengkapi dengan sensor 1 inci dan memiliki kinerja yang cukup cepat, yaitu bisa memotret betul-betul 12 fps. Nah, saat memotret subjek bergerak, kecepatannya turun menjadi 7 fps. Kamera ini sudah dilengkapi dengan layar LCD yang touchscreen, dan juga bisa diputar-putar seperti ini. Sehingga sangat membantu untuk fotografer saat memotret di angle yang sulit atau videografer yang ingin selfie atau vlogging. Dibandingkan dengan pendahulunya Leica Vilex 114, Leica Vilex 5 ini memiliki banyak peningkatan yang penting. Misalnya jendela bidiknya sudah OLED dan magnifikasinya lebih besar, sehingga lebih jelas saat kita memotret dengan jendela bidik. LCD-nya sudah touchscreen dan juga resolusinya lebih baik. Selain itu, Leica Vilex 5 itu mendukung USB charging dan Bluetooth. Wi-Fi juga sudah ada dan kompatibel sepenuhnya dengan aplikasi Leica Photos, sehingga kita bisa men-transfer foto dengan mudah, cepat, dan hemat energi. Fotografer yang sudah berpengalaman akan senang menggunakan Leica Vilex 5 ini, karena memiliki kontrol yang cukup banyak dan bagus. Contohnya ada dua dial di atas kamera untuk mengubah setting, dan kemudian ada tujuh tombol function yang bisa dikostumisasi sesuai keinginan, sehingga memotret, mengganti setting menjadi lebih menyenangkan. Yang saya agak sesali dari kamera ini adalah dia belum weather shield. Jadi teman-teman yang memotret di cuaca buruk seperti hujan atau kondisi yang sangat berdebu harus hati-hati. Selain itu, saat kita motret di keadaan backlight yang kuat, misalnya langsung mengarahkan kamera ke matahari, itu bisa memunculkan flare. Kesimpulannya, saya sangat merekomendasikan kamera Leica Vilex 5 ini bagi teman-teman yang suka jalan-jalan jauh dan ingin memiliki rentang zoom yang cukup luas. Jika dibandingkan dengan membawa kamera DSLR dan lensa-lesa panjang, itu akan jauh lebih memberatkan. Meskipun kamera ini punya sensor hanya 1 inci dan tidak sebagus kualitas gambarnya dibandingkan dengan sensor yang lebih besar, tapi menurut saya, di berbagai keadaan, hasil kualitas fotonya sudah cukup bagus. Bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana hasil foto yang bisa dihasilkan kamera Vilex 5 ini, tonton terus video kami. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan info baru jika ada video baru yang kita rilis. Terima kasih. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye!